Intro Henry Kissinger, China akan menjadi sangat kuat di masa depan, tetapi tidak akan menjadi hegemoni dunia. Nama saya Ricky Suwarno, berbiri di atas Mundo Superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, mengatakan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan surat kabar beberapa hari yang lalu, bahwa Amerika Serikat sekarang sangat terpecah belah daripada selama peran Vietnam. Dan setiap pemerintahan yang berkuasa harus menghadapi permusuhan terus-menerus dari partai oposisi. Di samping itu, bukan lagi strategi yang masuk akal bagi Amerika Serikat untuk memaksa China mengubah sistem pemerintahannya seperti negara barat. China akan menjadi sangat kuat di masa depan, tetapi China tidak akan memilih untuk mendominasi dunia, atau menjadi hegemoni dunia seperti Amerika Serikat saat ini. Henry Kissinger baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-99 pada tanggal 27 Mei bulan lalu. Wawancara Sunday Times berjudul Henry Kissinger at 99, How to Avoid a World War atau Henry pada usia 99 bagaimana menghindari perang dunia menggambarkan pandangan Kissinger tentang topik paling hangat seperti politik Amerika Serikat saat ini, hubungan dua super power China-Amerika Serikat, dan konflik Rusia-Ukraina. Henry Kissinger pertama kali berbicara tentang masa lalu ketika beliau mencoba mengakhiri perang Vietnam dengan mantan Presiden Richard Nixon, dan juga berbicara tentang keterlibatan Presiden Nixon selanjutnya dalam skandal Watergate, dan dipaksa untuk mengundurkan diri dari posisi kepresidenannya. Amerika Serikat mengalami dilema yang sangat mendalam setelah kegagalan dalam perang Vietnam dan penggulingan Presiden Nixon. Kegagalan yang menurut Henry Kissinger menjerumuskan Amerika Serikat ke dalam spiral polarisasi politik. Henry Kissinger, seorang Amerika kelahiran Jerman, mengatakan bahwa sejak perang Vietnam, debat publik dalam kehidupan politik Amerika Serikat menjadi semakin tidak terfokus pada substansi, melainkan pada motivasi dan identitas politik. Kemurkaan dan kearoganan telah menggantikan dialog sebagai solusi untuk perselisihan. Dan ketidaksepakatan telah menjadi benturan budaya Amerika Serikat yang semakin parah. Beliau menekankan bahwa Amerika Serikat jauh lebih terpecah hari ini daripada selama perang Vietnam. Sebagai contohnya, pada awal tahun 1970-an masih ada sedikit kemungkinan kerjasama bi-partisan. Namun sekarang segalanya sudah berakhir dengan kenyataan bahwa setiap pemerintahan berkuasa di gedung putih saat ini pasti menghadapi permusuhan terus-menerus dari partai oposisi. Ketika berbicara tentang hubungan China-Amerika Serikat, Henry Kissinger mengatakan bahwa China dan Amerika Serikat diatur oleh dua sistem domestik yang saling tidak compatible. Bagi Amerika Serikat, strategi memaksa China mengadopsi sistem pemerintahan barat adalah suatu hal yang tidak mungkin lagi. Dunia saat ini berkemungkinan menghadapi perandingan baru. China dan Amerika Serikat adalah dua negara super power yang mampu menguasai dunia. Namun sayangnya karena provokasi jangka panjang Amerika Serikat yang sekarang memandang China sebagai pesaing utama yang bakalan menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara super power dunia. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi dua super power ini memungkinkan perang untuk mengalahkan peradaban atau bahkan menghancurkannya secara langsung. Henry Kissinger percaya bahwa perang dingin kedua raksasa akan lebih berbahaya daripada perang dingin Amerika Serikat Uni Soviet di abad lalu. Karena dua kekuatan besar memiliki sumber daya ekonomi yang sangat kuat. Sementara munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI juga akan membuat kehancuran yang disebabkan oleh konflik menjadi lebih mengerikan. Namun saya tidak percaya bahwa China akan mendominasi dunia seperti halnya Amerika Serikat. Tetapi satu hal sudah pasti, China akan menjadi sangat kuat di masa depan. Dimana tentu saja ini tidak cocok dengan kepentingan nasional kami. Arti dari perkataan Henry Kissinger ini berkemungkinan beliau telah merasakan badai sempurna yang akan menghantam Amerika Serikat. Atau awal jatuhnya hegemoni Paman Sam. Sehingga beliau berharap setelah China menggantikan kedudukan Amerika Serikat, China tidak akan mempersulit Amerika Serikat seperti halnya yang dilakukan Amerika Serikat terhadap China dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, kedua negara adidaya China dan Amerika Serikat memiliki kewajiban bersama untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya benturan bencana. Hal ini juga yang menjadi pokok pembicaraannya pada World Economic Forum di Davos akhir Mei lalu. Selain itu, Henry Kissinger juga berbicara tentang konflik Rusia-Ukraina hari ini. Beliau menyebut aksi militer Rusia sebagai ancaman besar bagi perdamaian dunia. Dan menuduh Presiden Putin telah kehilangan akal sehatnya dalam krisis ini. Dan apa yang telah beliau lakukan tahun ini sangatlah tidak masuk akal. Henry Kissinger berharap bahwa yang paling penting sekarang adalah bagaimana mengakhiri perang ini. Untuk tujuan ini, beliau berusaha mengaikkannya dengan China. Dan berkata, jika Amerika Serikat tidak ingin Rusia menjadi poster depan China di Eropa, maka Amerika Serikat harus menemukan langkah untuk Ukraina dan langkah untuk Rusia. Henry Kissinger secara terbuka menyatakan tentang situasi di Rusia dan Ukraina ketika menghadiri Forum Davos. Sebagai dua kekuatan paling penting di dunia, China dan Amerika Serikat tidak dapat mencapai perdamaian dan pembangunan tanpa kerjasama kedua belah pihak. Konfrontasi jelas tidak baik bagi kedua negara dan dunia. Bahwa kedua belah pihak harus mengakhiri perang melalui negosiasi sesegera mungkin. Dan perbatasan antara kedua negara harus dikembalikan ke keadaan semula. Pada saat yang sama, beliau mengingatkan negara-negara barat untuk tidak memberikan tekanan berlebihan pada Rusia. Pada tanggal 12 Juni yang lalu, Menteri Pertahanan China, Bapak Wei Fenghe menyampaikan pidato tentang hubungan China dan Amerika Serikat di Forum IISS, Dialog Shangri-La, Singapura. Bapak Wei Fenghe menekankan bahwa hubungan China-Amerika Serikat saat ini berada pada titik yang sangat penting. Bahwa China percaya perkembangan hubungan China-Amerika Serikat yang stabil adalah kunci untuk kepentingan bersama kedua negara dan dunia. China menentang definisi hubungan China-Amerika Serikat sebagai persaingan. Jika Amerika Serikat bersikeras memandang China sebagai ancaman, saingan, atau bahkan musuh utama, maka Amerika Serikat akan melakukan kesalahan strategis paling besar dalam sejarah manusia. Menteri Pertahanan China sekali lagi menekankan China meminta pihak Amerika Serikat Pertama, tidak menyerang dan mencoreng nama baik China. Kedua, tidak menahan kemajuan dan menindas China. Ketiga, tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri China. Keempat, tidak merugikan kepentingan China. Hanya dengan cara ini, hubungan China-Amerika Serikat baru dapat ditingkatkan. Dengan kata lain, sinyal dan posisi China sangatlah jelas. Harus berdialog dan saling menghormati. Harus hidup bersama dan berdampingan secara damai. Harus kerjasama untuk kepentingan bersama dan hasil yang saling menguntungkan dunia. Namun, bila Amerika Serikat bersikeras untuk berkonfrontasi, maka China akan menemani-nya sampai akhir. Semoga di hari-hari akhir, Hegemoni Paman Sam dapat melakukan lebih banyak hal yang menguntungkan untuk perkembangan umat manusia di dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!